Pemirsa Baris Krim Polri mengambil alih seluruh laporan terhadap Roki Gerung yang diajukan ke sejumlah polda di tanah air. Dan tak mengusuk soal penghinaan Presiden, penyidik Baris Krim Polri kini mulai menyelidiki laporan terkait penyebaran berita bohong. Baris Krim Polri kini menangani 13 laporan terhadap Akademisi Roki Gerung yang diterima sejumlah polda. Baris Krim Polri juga mengambil alih dua pengaduan. Terkait 13 LP maupun dua pengaduan ini, kita kepolisian mulai melaksanakan penyelidikan. Kita melaksanakan penyelidikan dan teknis lebih lanjut tentu saja beberapa LP dan pengaduan ini akan kita tarik ke Baris Krim untuk penyelidikan lebih lanjut. Di mana kita tidak membedakan itu laporan polisi ataupun pengaduan, karena dua-duanya ini juga menjadi dasar kita melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Dari 13 laporan, satu laporan diterima Baris Krim dan 12 laporan tersebar di Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Utara, Polda Kalimantan Timur, dan Polda Kalimantan Tengah. Baris Krim mengambil alih laporan dari sejumlah polda untuk mengusut apakah ada tindak pidana sesuai laporan, yaitu penyebaran berita bohong. Kita melihat apakah ini ada unsur pidana atau perbuatan melapan hukum atau tidak. Tentu saja setelah kita melaksanakan penyelidikan, tentu saja nanti ada langkah-langkah penyelidikan maupun penyelidikan yang akan kita laksanakan. Yang dilaporkan adalah terkait dengan menyebarkan berita bohong, kemudian di mana termaksud dalam pasal 14-15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Jadi ini yang dilaporkan, kalau yang kita ketahui bersama kalau itu pencemaran nama baik seseorang dan lain sebagainya, itu merupakan delik aduan tentu saja yang bisa mengadukan adalah orang yang merasa dirudukan. Menyusul rentetan pelaporan terhadap dirinya, Roky Gerung memberikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf. Saya bisa duga bahwa kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum. Oke, saya terima kasus itu. Jadi poin saya adalah sekali lagi saya garis bawah ini. Saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisian ini makin menjadi-jadi itu. Itu intinya itu. Dan tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun berikut ini. Kenapa? Karena di belakang kasus ini berbagai macam kepentingan ngincet untuk mengeksploitasi itu. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik. Itu dasarnya itu. Pihak PD Perjuangan yang sebelumnya juga melaporkan ke polisi merespon klarifikasi Roky Gerung. Ya budaya timur kita kan sebagai insan yang bertak pada Tuhan saling memaafkan itu kan bagus. Maaf-maafkan. Jadi ketika Bung Roky Gerung sudah meminta maaf. Apalagi sekiranya itu dilakukan dengan kesadaran nurani yang bening bahwa sebagai bangsa timur kita harus menyampaikan hal-hal yang positif. Apalagi ini berkaitan dengan sosok presiden. Ya itu merupakan hal yang baik. Kemana heboh pernyataan Roky Gerung bakal bergulir? Tim TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa menurut pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho ditariknya kasus yang menjerat Roky Gerung ke Mabes Polri adalah hal yang tepat. Kini pelapor harus membuktikan adanya unsur keonaran dalam kasus berita bohong yang dilaporkan kepada kepolisian. Mabes itu satu langkah yang tepat. Karena polisi Indonesia itu kan satu, polisi negara Republik Indonesia. Jadi jangan sampai ada perbedaan pendapat di antara Polri yang ada di daerah. Itu salah langkah tepat. Kemudian yang kedua, kemarin kalau nggak salah diskusi dengan Pak Johanes, ini langkah maju. Waktu itu kan kita sampaikan, jangan delik aduan. Coba cari yang lain. Nah oleh karena itu, dalam hal terkait laporan berita bohong, itu masuk. Nah itu, bohong. Tapi ingat Pak Johanes nanti, berita bohong itu menimbulkan keonaran. Dan deliknya adalah delik material. Artinya ada akibatnya. Oleh karena itu, laporan nanti paling tidak harus didukung dengan bukti keonarannya seperti apa. Dan itulah. Kalau tidak ada keonaran, agak sulit. Nah saya kira dari kejadian-kejadian yang ada di beberapa wilayah, wilayah Polda, itu termasuk keonaran atau tidak. Ini perdebatannya di situ nanti.